Halo guys, kembali lagi di video ini dan channel ini ketemu dengan saya lagi di pembahasan kali ini Dimana kali ini itu, saya juga memberikan pesan ya, pesan tersirat maupun tersurat dari video ini Kepada rekan saya yang mungkin suatu kelak nanti akan nonton video ini Apalagi saya sudah kenal Youtube itu sudah cukup lama Jadi saya sudah tahu nih, Youtube itu seperti apa gitu Dimana ketika Ratu Adil, dia merasakan, aku ikhlas Aku ikhlas, dimana satu sisi, satu saat, satu momen Ratu Adil itu melihat Ratu Adil itu melihat Ketika dia sudah berbuat buahnya sekali, dia sudah berjuang buahnya sekali untuk kekasihnya Ternyata kekasihnya itu, kekasihnya itu, dia itu kayak apa ya, dijodohkan gitu loh Kekasihnya itu dijodohkan kepada orang lain Dan di saat itulah Ratu Adil sadar bahwasannya Ratu Adil itu ikhlas Tetapi kekasihnya Ratu Adil itu bilang kepada Ratu Adil Oh Jon tinggal kayak aku, jangan tinggalkan aku Kekasihnya Ratu Adil juga sadar Kalau dia sudah membuat kecewa hati Ratu Adil, sakit hati Ratu Adil Tetapi kekasihnya Ratu Adil itu tegas menjelaskan bahwasannya dia itu sayang kepada Ratu Adil Dia itu mau menerima dia itu apa adanya gitu Ibaratnya perjuangan cintanya teman saya ya Teman saya sudah berbuat banyak hal untuk pasangannya Lalu pasangannya itu dijodohkan Padahal pasangannya itu sayang kepada teman saya Pasangannya tahu ini menyakitkan bagi hati teman saya Bahkan pasangannya teman saya itu bilang Mas, kau jangan tinggalkan aku Bilang, Mas, kamu jangan tinggalkan aku gitu Menunjukkan bahwasannya pasangannya teman saya itu sayang kepada teman saya Aku ikhlas Ketika hati tersakiti, ketika loroh hati Aku ikhlas Aku Ngelakoni kape iki Ikhlas sekoneng ngati Gus liramu Dukang Mas Sepuranien aku Gaweloroh hatimu Aku Ora menghargai Kowe sing kemati Yowes rapopo Rasa digetuni Cukup aku Ngerti perjuanganku Dati esemu Neng urepmu Sajem bareh sekoro Aku ikhlas yang akhirnya kudu Nompoloro iki Tulang oca Kue ninggal ke aku Aku Pengeneng sandengmu Jadi lagunya endingnya lagunya aku ikhlas yang pernah dinyanyikan oleh Happy Asmara dengan Deni Caknan Itu memang lagunya itu penuh makna penuh makna percintaan Dimana lagunya ini sangat cocok bagi teman saya yang mana dia harus ikhlas ketika dia digaweloroh hati Dikaweloroh hati dengan pasangan dia Dan saya rasa Bila mana kalian juga pernah merasakan ini Ketika kalian sudah berjuang banyak Berjuang sangat keras Bahkan ketika kalian sudah memberikan yang terbaik bahkan kalian sudah gemati Sudah gemati kepada pasangan kamu Ketika pasangan kamu mau pinjem motor kamu kamu pinjemin Ketika pasangan kamu pinjem uang kamu pinjemin Ketika pasangan kamu sedih kamu ada di dekat dia Ketika pasanganmu galau kamu selalu ada Ketika pasanganmu bersama kamu Kamu memberikan dia eh jus atau yang lainnya supaya apa Supaya menghargai kehadiran dia gitu Dia juga butuh minum, butuh makan gitu Bahkan ketika pasangan kamu Ketika pasangan kamu bermain di rumah kamu Kamu buatkan dia jelly Jelly yang rasanya enak Supaya dia merasakan bahwasanya dia itu dihargai Ketika pasangan kamu tidur bersama kamu Kamu memberikan kasih sayang kepada dia Kamu elus rambut-rambut dia Kamu cium dia Kamu cium kening dia Kamu peluk dia Kamu bisikan cinta kasih kamu kepada dia Dia menunjukkan bahwasanya Kamu itu sayang kepada dia Walaupun di satu sisi Di satu sisi Kamu sadar Bahwasanya Kamu tak akan memiliki dia Dan kamu sadar Kalau kamu itu dibuat sakit hati Kamu dibuat sakit hati Kamu dibuat sakit hati Kau yang digawil lorah hati Walaupun di saat itu sebenarnya Pasangan kamu dia itu merasakan nyaman Walaupun di saat itu Pasangan kamu itu nyaman dengan kamu Segala perbuatan kamu Segala perilaku kamu Segala kelembutan kamu Kasih sayang kamu Membuat dia nyaman Mungkin 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 dia tidak pernah merasakan Tidak pernah merasakan Kelembutan Kasih sayang Kehangatan Seperti yang kamu berikan kepada dia Mungkin dia punya orang lain Mungkin dia punya wanita-wanita lain Mungkin dia kenal banyak wanita Mungkin dia kenal banyak pria Tetapi dia tidak pernah merasakan Apa yang dia rasakan ketika dia bersama kamu Walaupun dia mendekati banyak wanita Ketika dia kenal banyak wanita Ketika dia kenal banyak cowok Dia tidak bisa merasakan Seperti apa yang dia rasakan Ketika saat bersama kamu Karena ketika dia bersama kamu Kamu berikan kasih sayang kamu kepada dia Dengan tulus Kamu berikan Perjuangan kamu Kamu berikan hati yang gemati untuk dia Kamu berikan kehangatan Kelembutan untuk dia Yang bisa membuat hati dia itu nyaman Ketika dia meninggalkan kamu Dia tidak akan pernah lagi merasakan Apa yang dia rasakan ketika dia bersama kamu Karena Perasaan Rasa Yang nyaman itu Hanya tersedia Ketika dia bersama kamu Ketika dia pergi dari hidup kamu Dia tidak akan merasakan hal itu lagi Mungkin Mungkin dia sendiri bisa intropeksi ya Apakah dia merasakan lagi Kasih sayang ketika dia bersama kamu Apakah dia merasakan lagi Kehangatan ketika dia Bersama Ketika dia tidak bersama kamu Sehingga ketika dia pergi dari hidup kamu Dia baru sadar Dia akan sadar Bahwasanya kasih sayang yang kamu berikan kepada dia itu tulus Dia tidak akan bisa merasakan kehangatan ketika dia bersama kamu Karena Kehangatan itu hanya bisa dirasakan ketika dia bersama kamu Dia akan merasakan Kasih sayang Kehangatan Kelembutan Yang tulus dari hati nurani kamu Dimana Ketika dia pergi meninggalkan kamu Itu tandanya keputusan dia Dan ketika itu pula Dia tidak akan bisa merasakan kenyamanan Seperti apa yang dia rasakan ketika bersama kamu Ya Perlu Kamu sadari juga Bahwasanya segala sesuatunya itu silip berganti dan berubah Kalaupun kamu berpisah dengan dia Itu tandanya Keputusan dia Yang membuat takdir dia Kalaupun kamu dipertemukan dengan dia Kalaupun kamu dipertemukan dengan dia Dan bahkan Dan bahkan Masa lalu kamu terulang lagi dengan dia Kebersamaan kamu terulang lagi dengan dia Tetap ingat Tetap ingat Bahwasanya Keputusan dia itu adalah takdir Yang dia rajut Apapun yang dia putuskan Apapun yang dia Perbuat Itu sudah menjadi takdir dia Walaupun kamu sadari Kamu berusaha memberikan yang terbaik untuk dia Tetapi Kamu tidak bisa memaksakan gendak kamu Kamu tidak bisa memaksakan gendak kamu Sadari saja Bahwasanya Semuanya akan indah pada akhirnya Dati yawang sing Aku ikhlas Jadilah orang itu yang aku ikhlas Ikhlas Menerima apa adanya Ikhlas Menanggung semuanya Ikhlas Bersama dia Susah senang bersama Suka duka bersama Saat dia Nggak punya apa-apa Tetap bersama Saat dia menjadi pengangguran Tetap bersama Ketika dia Kerja Gaji cuma 50 ribu Tetap bersama Ketika dia kerja Gajinya cuma 20 ribu Tetap bersama Ketika dia Gajinya cuma 10 ribu Tetap bersama Dan suatu saat nanti Ketika kamu sukses Dia sukses Kalian berdua sukses Semuanya akan menjadi indah pada akhirnya Kamu sukses dengan gaji yang juta-jutaan Bahkan kamu sukses dengan gaji 5 juta 10 juta Bahkan 10 juta ke atas Dan siapa tahu Kamu punya usaha Yang bisa sukses Dan dia juga sukses Tetap fokus Demi masa depan kamu Jangan Berhenti Ketika kamu loroh hati Sak loroh-lorohnya hatimu Tetap mau melaku Maju Sesakit-sakitnya hati kamu Tetaplah berjalan maju Tetaplah masa depan kamu Jangan menoleh ke belakang Masa lalu Biarlah berlalu Jangan terlalu Diungkit-ungkit Lebih baik Jalani saja Sekarang Menerima apa adanya Tetap fokus Jalan ke depan Semuanya Akan ditambahkan Dan semuanya Akan diberikan lebih lagi Kepada kamu Jangan lupa Klik like Subscribe video ini Nyalakan lonceng notifikasinya Dan komen di kolom komentar Jangan lupa